selamat menikmati jawaban atas pertanyaan kamu berarti kamu sedang bertanya tentang kabar mantan kamu kapan saja saya cari saya shuffle dulu kartunya karena saya langsung tampilkan saja hasil shuffle saya ini saya tampilkan 10 kartu yang pertama itu ada the dead kemudian ada five of ones kemudian ada seven of ones temperance ada devil ada queen of ones ada the high priestess ada nine of ones ada six of pentacles ada eight of ones aduh sorry ya kalau besik anak saya main sepertinya saya melihat disini kabar dia tuh dia sedang dia merasa sangat terkecewa sakit terluka ya pokoknya dia merasa sebagai korban gitu ya dalam perpisahan ini ya dia play victim gitu dia bermain atau merasa sebagai dia diri dia itu korban gitu atas dalam hubungan kalian karena disini saya melihat terlalu banyak konflik diantara kalian ya ada five of ones ya jadi dia tuh seperti sudah lelah dalam hubungan ini ya padahal dia masih menyimpan sedikit harapan sama kamu ya ada temperance disini ya jadi dia masih ingin mempertimbangkan hubungan ini sebagian dari kalian itu dia masih berharap bahwa akan ada satu mujijat gitu dari Tuhan bahwa kalian tuh bisa walaupun lama ya dia menunggu kamu untuk bisa kembali bersatu lagi atau dia tuh sebenarnya dia menginginkan tuh ada balancing diantara kalian maksudnya ada kenyambungan gitu dan percakapan dalam dalam komunikasi kalian itu jangan terlalu ada pertengkaran ya namun dia sudah berusaha dewasa ya tapi di The Devil ya sepertinya ini hubungan toxic ya karena ada di Devil di Devil di sini ya dia masih terobsesi jadi dia tuh merasa hubungan ini tuh sudah dia perjuangkan sudah dia sabar sabarin sudah dipertahankan namun tetap saja seperti ada yang membatasi dan memang kalian harus mengambil jarak dari hubungan ini karena mungkin kamu terlalu cuek sama dia ya atau terlalu terlalu banyak pertengkaran dan mungkin sikap antara kalian berdua ini yang sudah tidak sesuai hati ya beberapa dari kalian ini dia merasa kamu gak peduli sama dia ya egois ya dia merasa seperti itu jadi ya dia kecewa berat ya sekarang ini tuh ya karena dalam hubungan kalian tuh ada yang menyimpan rahasia ya ada yang diam-diaman ya ada yang selalu mengambil jarak gitu ya ya jadi dia tuh lagi healing dalam proses healing ya dia kecewa berat ya dia ingin menyembuhkan diri menyembuhkan hati dia dia lagi pengen dia lebih banyak menyendiri ya mungkin ada rahasia dia ya diantara kalian ini ada ada salah satu yang bermain rahasia-rahasiaan atau kalian kurang terbuka gitu ya ya dia merasa kamu tuh menutup diri lah ya membatasi diri lah dengan dia terus sering bersikap gak sesuai hati lah ya dan disini dia merasa apa ya tersisi gitu dalam hubungan ini tuh kalian tuh seperti merahasiakan terlalu lama berada dalam kerahasiaan mungkin ada yang ada pikir saya melihat disini mungkin ada masalah keuangan juga ya dan kurang adanya memberi dan menerima ya ada yang dia merasa tidak adil dalam hubungan ini kurang apa ya kurang berimbang gitu ya kalian sering bertentangan ya diselalu merasa menjadi korban ya kalian tuh lebih banyak bertengkar banyak yang pokoknya ini tuh toksik lah ya hubungan kamu dengan dia ini jadi dia sudah mulai sadar ya dan dia merasa sebenarnya tuh dia masih ingin bersama kamu tapi terlalu banyak halangan dan dintangan yang membuat kalian tuh harus terpisah gitu gitu ya jadi ya disitu dia malu sih ya karena dia merasa tersisintah lah mungkin masalah keuangan ya yang kurang sesuai ya jadi dia tuh lagi kabar dia sekarang itu dia sedang bertransformasi ya sebenarnya banyak yang ingin dia ucapkan kepada kamu ungkapkan kepada kamu namun setiap kali kalian bicara atau berkomunikasi lewat apa ya jejaring sosial atau telepon WA atau apa ya media sosial gitu ya chatting dan lain-lain itu selalu saja kalian tuh menemui pertengkaran gitu ini ada yang posesif lah ya dalam hubungan kalian ini terlalu apa ya ada yang terlalu terobs apa ya terlalu obses apa di dalam di dalam hubungan ini tuh ada yang terlalu posesif lah ya pokoknya hubungan kalian ini toxic ya jadi sudah berbagai cara yang dilakukan demi mempertahankan hubungan ini tapi tetap saja kalian tuh endingnya putus lagi nyambung lagi dan itu tuh disebabkan oleh orang ketiga kenapa saya bilang begitu karena ada dead ya ada tree of sword di bottom of the deck ada tree of sword saya tidak tampilkan tapi disini bottom of the deck saya bacakan sebagai pelengkap saya harus konsisten dengan 10 kartu saya jadi kalau kita tarik dari the devil dead dead the devil five of ones sama queen of ones aduh parah banget dia merasa kecewa karena kalian sudah saling menjaga selama ini dan dia tuh merasa terobsesi banget sama kamu tapi yang kamu berikan kepada dia selalu yang tidak sesuai hati kamu seperti agak cuek gitu jadi dia merasa sangat lelah berada di hubungan ini jadi itu yang membuat dia sangat merasa apa ya kecewa gitu dia merasa apa ya seperti orang tuh menyesal gitu ya sudah lama kalian ini sepertinya menjalin hubungan ini sudah lama ya tapi akhirnya malah begini ya kalaupun kalian kembali lagi nanti ya seperti itu lagi ya sepertinya ada orang ketiga ya entah kamu yang mengadakan orang ketiga atau dia yang mengadakan orang ketiga ya dia berpikir bahwa kamu yang mengadakan orang ketiga dan makanya kamu cuekin dia ya mungkin dia merasa dibandingkan dengan yang lain ya atau ada yang dirahasiakan dari dia ya ya diantara kalian ada yang menyimpan rahasia terus ada yang memberi jarak atau ada yang melarang hubungan kalian ya dia sudah berusaha bersabar ya ya tapi kalaupun ya dia sering mengingat kamu juga tapi ujung-ujungnya sakit kalau dia mengingat kamu tuh hatinya sakit banget gitu satu sisi dia ingin kembali tapi di sisi lain dia berpikir bahwa kembali lagi nanti toxic lagi gitu jadi dia sedang sekarang tuh dia lagi ingin healing ya dia sudah merasa bosan dengan hubungan yang terus-terusan toxic gini pertentangan terus ya dia merasa tidak adil diperlakukan tidak adil ya ya jadi yaudah banyak yang ingin dia sampaikan kepada kamu tapi itu ada orang ketiga ya saya bilang disini orang ketiga itu bukan berarti kamu yang selingkuh atau dia yang selingkuh tapi ada orang ketiga mungkin keluarga saudara orang tua ya yang tidak menyetujui dan hubungan ini tuh berat banget dia merasa ya dengan kamu tuh berat banget ya dia mulai menyadari bahwa dia sudah berkorban sudah banyak berkorban ya perasaan kesabaran ketabahan perjuangan dalam hubungan ini namun yang kalian dapatkan selalu tidak balance gitu ya selalu bertantangan umpet-umpetan ya saling membuli gitu itu juga ada membandingkan juga ada ya padahal dia sudah lelah berjuang gitu ya jadi orangnya ini sekarang tuh lagi healing 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 ini menemukan diri dia menjadi besar gitu supaya hidupnya tuh menjadi lebih baik dan bisa sepadan dengan kamu bisa setara dengan kehidupan kamu ya beberapa dari kalian mungkin kalian ini punya kehidupan kalian tuh sisi finansial kalian tuh lebih baik daripada dia makanya dia minder disini dan mungkin kalian ada kata-kata yang sikap kalian yang agak enggak ya sesuai hati gitu ya membuat dia tuh merasa tersisi merasa dibandingkan ya dia merasa aduh balik lagi nanti masuk lagi ke situasi itu gitu jadi kalian itu hanya akan selalu berada dalam hubungan yang putus nyambung mikirnya gitu dia sekarang makanya dia tuh mendingan mendingan ya udah dia healing aja dulu ya dia sebentar healing ya ya jadi seperti itu ya gimana ya itu kabar mantan kamu ya mantan yang seberapa mantan yang mana saya tidak tahu yang yang jelas yang ada di hati kalian yang saat ini kena saat kalian klik ini tuh kalian bayangkan siapa mantan yang mana gitu ya oke ya jadi dia tuh lagi healing dia benar-benar terluka ya dan ini tuh menjadi trauma dalam si umur hidup dia ya butuh waktu yang lama untuk penyembuhan dia nih ya orangnya nih kacau pikirannya kacau ya pikirannya tuh ya pokoknya ya masih masih terbawa dengan toxic gitu ya dan ya mungkin hubungan kalian beberapa dari kalian ada sudah berusaha bertahan dalam hubungan toxic ini ya mungkin kalian akan kembali lagi ya tapi endingnya seperti itu lagi ya karena mungkin ada tidak cocokan ya tapi semua itu kita serahkan kepada yang maha kuasa ya karena hanya hanya dialah Tuhan yang bisa membolak-balikan hati manusia untuk bersatu lagi tapi kalau dari awal sudah seperti itu ya mau gimana lagi ya kita gak bisa maksa ya apalagi sudah bertahun-tahun ya sangat menyesal ya kalau kita ya jadi tugas kalaupun dia balik lagi ya tetap aja gitu ya jadi dia itu sudah merasa ini itu sudah perlu dihentikan ya karena dia sudah sangat terluka ya dia masih membawa trauma ini entah ya sampai kapan ya sampai kapan kita tidak tahu ya sampai kapan baru dia sembuh mungkin dia akan menemukan orang baru namun itu sulit ya yang ada ini kalau dia belum sembuh ya ini saat ini dia masih belum sembuh dari luka dia ya rasa tersakiti ya rasa disisihkan itu membuat dia itu minder kesana kemarin minder jadi kalaupun dia berhubungan dengan orang baru pun dia masih membawa energi toksik itu jadi orangnya ini posesif ya makanya nanti sifat dia itu kebawa-bawa oke hubungan baru dia lagi gitu atau ini vice versa ya kecuali kalau dia sudah benar-benar saya melihat disini dia orang yang posesif dia cukup setia tetapi dia juga sering mengadakan orang ketiga ya beberapa dari kalian mungkin ini yang membuat kalian yang sudah bertahan selama ini tapi kalian merasa ada kebohongan yang yang dia simpan ada ketidakjurujuran ada rahasia ada sesuatu yang dirahasiakan dari kamu makanya kamu seperti apa ya sudah malas gitu ya malas gubris gitu ya kalaupun dia berhubungan dengan orang lain lagi dia pasti aja kayak gitu lagi ya dia masih posesif ya ya hanya pasangan yang dewasa ya pikirannya dewasa sabar saja yang bisa menghadapi dia ya dan kamu pun masih akan terbawa-bawa dengan sikap dia kalaupun kamu berhubungan dengan orang lain ya oke kamu kamu harus merahasiakan hubungan kamu dengan orang itu karena dia ini masih memantau kamu juga ya oke sampai disitu saja ya untuk game ini semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati